Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera buat sahabatku petani walid Alhamdulillah hari ini saya ingin mengecek perkembangan RBW yang habis kami rehab karena kebetulan ada sedikit perbaikan pada ampli setelah kita perbaiki kita benahi Alhamdulillah sekaligus kita melihat perkembangan RBW ini semoga banyak penambahan sarang dan penambahan burung oke kita masuk ke dalam untuk melihat perkembangannya kita masuk ke dalam untuk melihat bagaimana perkembangan RBW ini setelah kami rehab oke kita lihat sama-sama ini menggunakan inap liur 77 ini dia perkembangannya sangat luar biasa ya sarangnya mangkok ini 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 luar biasa sudah lumayan penambahan sarang setelah di rehab ya sepertinya RBW ini mengalami kebocoran itu Alhamdulillah itu adalah sarang baru Alhamdulillah sudah banyak saran dan tambahan polesan tidak lama lagi anak akan terbang ini sudah siap untuk Twitter kemarin cuma diganti beberapa biji Twitter saja ini ya ini ya sesuai permintaan pemilik RBW jadi Twitter inapnya digabungkan dengan Twitter mirip Viro jadi kita ganti cuma sebagian saja di lantai atas ini sayang sekali ya RBW ini atapnya bocor dan air merembes sampai ke lantai dasar ini mesti harus dibenahi secepatnya ini siripnya sudah mulai berjamur ya kesian sangat kesian sekali soalnya RBW ini sudah mulai sukses ini ya tepat di atas sarang mengalami kebocoran semoga burungnya tidak kabur ya untung kita masuk untuk mengeceknya itu adalah LMB nya di atas ya sudah kita perbesar kemarin sangat kecil jadi sangat mempersulit anakan untuk masuk pada saat menjelam maghrib jadi kita perbesar LMB nya ini kita menggunakan masing kabut di ruang void itu ya LMB nya itu LMB nya sudah diperbesar twitter twitter tarik kita menggunakan audes 65 kita sudah ganti semua yang awalnya menggunakan twitter piro ini ya sangat luar biasa perkembangan RBW ini tapi sayang sekali RBW ini mengalami kebocoran ya ini merembes sampai ke lantai dasar ini harus cepat dibenahi agar burung di bawah tidak merasa terganggu dengan adanya kebocoran dan akan membuat sirip berjamur ini harus cepat ditangani untung kami masuk ke dalam untuk mengecek kebetulan RBW ini mengalami kerusakan pada ampli jadi kami habis membenahinya sekalian untuk mengecek bagaimana perkembangan RBW ini setelah kami rehab ternyata alhamdulillah RBW ini sangat luar biasa perkembangannya dan sangat banyak penambahan sarang ini termasuk ini semua adalah sarang baru ini sarang baru semua ini ini adalah lantai dua lantai dua yang awalnya sangat kurang sarang alhamdulillah sudah mulai banyak penampakan ini sarang baru semua ini ini polesan juga polesan baru ini alhamdulillah tidak lama lagi anak akan terbang ini tidak lama lagi siapa ini kualitas kualitas sarang semua alhamdulillah sangat mantap ini air merembes dari lantai atas tembus ke lantai dasar oke kita naik lagi ke lantai tiga kita lihat perkembangannya bagaimana alhamdulillah sepertinya banyak penambahan di lantai atas yang dulunya rbw ini di lantai atas sangat kurang karena suhunya panas kedua twitternya banyak yang mati ini alhamdulillah ini adalah sarang baru setelah kami rehab ini adalah void atau ruang putar itu sana lmb nya kita sudah mengganti twitter yang ada di lmb menggunakan audaz 65 dan twitter tarik juga menggunakan audaz 65 sekat nya juga kita sudah berikan sekat pool lmb nya yang sangat kecil kita sudah perbesar untuk mempermudah akses burung walet ke ruang inap terutama buat anakan ini sayang sekali rbw nya bocor ya ini harus cepat dibenahi karena alhamdulillah rbw ini selama kami rehab sangat luar biasa perkembangannya ini adalah sarang baru awalnya disini tidak ada sarang alhamdulillah ini adalah twitter tarik di bawah sirip saya simpan agar suara tarik dan suara inap tidak bercampur agar burung walet fokus dengan suara inap ini alhamdulillah penambahan sarang ini sarang baru oke kita turun ke bawah untuk melihat dari luar kita turun ke bawah itu tadi hasil dari rehab alhamdulillah sangat luar biasa perkembangannya dan sangat banyak penambahan sarang semoga rbw ini cepat dibenahi agar tidak membuat sirip berjamur alhamdulillah itu burungnya sudah pada demo ingin masuk ke dalam ini ya sayang sekali siripnya bocor atau atapnya bocor merembes sampai ke lantai dasar sehingga mengenai sirip yang ada di bawah selamat menikmati